Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tolong subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya menjawab pertanyaan dari ibu Fenty Dwi Wahyu pertanyaannya begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakum salam ukuran bayi normal usia USG 10 minggu 6 hari dibidang 11 minggu 6 hari waktu USG pertama usia 5 minggu 6 hari kantong dan janin normal terus USG kedua kalinya ini kemarin bikin saya sok lemas detak jantung tidak kelihatan usia 10 minggu 6 hari dokter suruh kuret tapi dia normal tidak merasakan apa-apa flag juga tidak USG sudah dua alat tapi belum kelihatan tapi suster bilang sama suami saya suruh nunggu dulu dan suruh periksa di dokter lain gimana mau solusinya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini USG itu usianya 10 minggu 6 hari ya kalau menurut USG kalau dibidang itu 11 minggu 6 hari kalau 11 minggu 6 hari itu menurut HPHT usia kehamilannya menurut hari pertama hari terakhirnya jadi beda 1 minggu terus kemudian pada USG 5 minggu 5 minggu 6 hari itu terlihat kantong dan janinnya normal ini kalau 5 minggu 6 hari itu yang sering itu belum kelihatan tapi ini sudah kelihatan kemungkinan ya kantong dan janinnya terus USG kedua kalinya ini kedua kalinya ini bikin ibunya itu sok bikin ibunya itu sok lemas karena detak jantungnya tidak ada ya usia kehamilan sudah 10 minggu 6 hari detak jantungnya belum ada jadi gimana solusinya sedangkan tidak ada keluhan tidak ada flag seperti itu jadi untuk seperti ini kasus seperti ini tetap harus dilakukan USG ulangan jadi USG ulangan 2 minggu lagi 2 minggu lagi 1 atau 2 minggu lagi boleh ya USG ulangan terus kemudian hasilnya bagaimana kalau hasilnya nanti 2 minggu lagi itu belum juga ada detak jantung bisa saja ibu adalah mengalami hamil kosong hamilnya kosong tidak ada detak jantungnya terus jantungnya bagaimana untuk jantungnya apakah ada atau tidak detak jantung tidak kelihatan disini tidak disebutkan jantungnya ada atau tidak ataukah hanya kantong kalau hanya kantong saja tentu tidak ada jantungnya tidak ada detak jantungnya tetapi jika ada jantungnya bisa saja tidak terlihat detak jantung bisa terlihat detak jantung kalau terlihat itu normal kalau tidak terlihat ini yang dipertanyakan oleh ibunya kalau ada janin tetapi tidak ada detak jantung tetapi ibunya tidak menyebutkan apakah janinnya kelihatan atau tidak misalkan janinnya itu kelihatan terus tidak ada detak jantung maka bisa terjadi ini ya terjadi janin meninggal meninggal di dalam tetapi bentuk janin normal bentuk janin sehat dan bentuk janin meninggal itu sudah beda kalau janin sehat itu kelihatan segar kelihatan segar dan utuh seperti itu kalau janinnya sudah meninggal itu sudah tidak segar sudah tidak bergerak seperti itu tidak ada gerakan seperti itu kalau disini tidak disebutkan jadi bisa ada dua kemungkinan bisa saja penuaan terjadi hamil kosong seperti itu ataupun janin meninggal di dalam jadi perlu dilakukan usg ulangan bagaimana nanti hasilnya kalau misalkan hasilnya memang benar-benar hamil kosong ataupun janinnya sudah meninggal di dalam maka langkahnya seharusnya memang harus di langkah selanjutnya harus dibersihkan harus dilakukan kuretase seperti itu untuk membersihkan rahimnya untuk masalah periksa di dokter lain terserah ibu ini adalah salah satu ini ya hak ibu terserah ibu seperti itu sesuai keinginan ibu seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati Terima kasih.